Selamat pagi sahabatku semua Kami sekarang berada di Kompleks Klub Eksekutif Persada Untuk beraktivitas jogging Jogging Jalan Santai Guys ini Kami sudah lama sekali Sudah berolahraga disini Karena memang belakangan Lebih banyak Berolahraga renang Namun Variasi olahraga Juga sangat penting Namun Yang terpenting adalah Bagaimana kita berkomitmen Untuk berolahraga Secara rutin Ya Karena sudah lama tidak jogging Saya akan juga Senyamannya saja Dan Dan Pagi ini Cukup ramai ya Menjelanggikan Karena mungkin Ada pengaruh Heart fitness Jadi cukup banyak Orang yang berolahraga Di pagi hari yang cerah Ini Di Kompleks Klub Eksekutif Persada Beda sepatu Beda sepatu Persisnya di Jogging park Pagi ini Saya sedang sekali Ditemani Anakku Bang Matthew Ini dia guys Jadi Dia semangat Karena Sepatu baru Sepatu fitzal Saya beli buat saya Tapi Dimonopoli oleh Bang Matthew Saya malah Tidak diizinkan Memakainya Ya oke guys Kami akan mulai saja ya Aktivitas kami Nanti Beberapa Cuplikan Aktivitas jogging Akan saya Terekam Bye Ya Sahabat semua Ini aktivitas jogging Saya Jogging plus Jalan santai Jadi tadi Satu putaran Jogging track ini Saya Jalan santai Kemudian Satu putaran ini Ya akan Berlari santai Ya di Pagi-pagi Hari yang Lentera ini Seperti tadi Saya Informasikan Sekuanya Yang berlari Seperti ini Suacara sangat Cerah Ya guys Itu ada Bang Matthew Sekarang Bang Saya akan Leput Aktivitas Jogging saya Satu putaran Ini ya guys Hanya Larisan Pagi Jogging track ini Satu putaran Pajangnya 700 meter Ya seperti Biasanya kita Mulai Alaraga apapun Setelah lama Tidak melakukannya Apalagi Jarang sekali Dan apalagi Tidak pernah Pasti kita merasa Capek Atau Kelelahan Atau Badan kita Berat Lakukan Ya Tapi Kalau bagaimana Pukul Kita Haruslah Kutin Berolahraga Berolahraga Yang teratur Dalam Porsi yang Wajar Sesuai dengan Usia kita Kondisi kita Istirahat yang cukup Juga sangat penting Dan Menjaga makanan Ya guys Jadi Untuk mendapatkan Hidup sehat Sangat penting Berkomitmen Untuk melakukan Ketiga hal tersebut Orang yang teratur Mestilah Ada yang cukup Makanan Yang Sehat Dan bergizi Tidak perlu Berlebihan Ya guys Ini Saya Sekarang Berada di 100 meter terakhir Juking trek ini Nanti Setelah Apa Joging Saya kembali Jalan santai Saja Ya mungkin Hari ini Bagi Banyak orang Mengambil cuti Untuk mendapatkan Long holiday Sejak kamis Kemarin Libur hari Lahir yang Pancasina Hingga minggu Ini ya guys Saya Sudah Berlari Satu putaran Saya Melanjutkan aja Senyamannya Mungkin Sama putaran Lagi Atau Kalau Dapat Dua Putaran Ya Nanti Saya Rekam Kembali Ya Guys Saya Sekarang Di Putaran Ketiga Juking trek Loop Eksekutif Persada Dan Berdan Bersama Oke Guys Ya Oke Guys Ini Cuplikan Aktifitas Selarga Kami Bang Matthew Pada putaran Keberapa Ini kau Ketiga Pada putaran Ketiga Putaran terakhir HP Yang ini Sentuh Ke saya Jadi Kalau Saya Ini Putaran Kelima Ya Guys Jadi Tadi Putaran Pertama Kami Apa Jalan Kaki Barang Terus Tiga Putaran Saya Jogging Tiga Terakhir Dan Sekarang Putaran Kelima Kembali Jalan Menemani Si Unyuk Unyuk Deddy Jadi Sambil Jalan Bang Matthew Si Unyuk Unyuk Deddy Ini Akan Cerita Melanjutkan Dongengnya Yang Sudah Diceritakan Iya Lanjut Jadi Abang Ngejar Naik Helikopter Abang Udah Main Biola Tuh Tadi Helikopter Tidak Ada Baling Baling Ya Iya Pakai Gas Terus Buat Abang Juga Keren Dedy Pesawat Jet Sayap Cuma Segini Panjang Jadi Helikopter Nya Itu Ada Sayap Jadi Begini Jadi Dia Ngelipet Gitu Gini Jadi Ada Baling Baling Nya Disini Disini Apanya Nggak Ada Sekecil Jadi Dia Ngelipet 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 Kebelakang Dedy Berarti Baling Baling Nya Untuk Kesimbangan Dan Menerbangan Tapi Kalau Dorong Pake Jet Tadi Gas Tadi Pake Jet Betul Nah Terus Tau Gimana Caranya Kan Ini Mobil Toyota Toyota Tuh Mobil Toyota Bangan Banyak Khususnya Toyota Yang kecil-kecil Toyota Yaris Toyota Yaris Amun Keren Dedy Jadi Kan Ini Contoh Dia Didorong Ini Kan Penjahat Jadi Dorong Seret Masuk Otomatis Otomatis Berubah Sendiri Oh Gitu Terus Misilnya Juga Banyak Loh Didi Misilnya Terus Mobil Hilux Abang Yang Suruh Abang Hack Berhasil Dibuka Kunci Gerbong Langsung Begini Semua Tim Abang Soalnya Senjatanya Keren Keren Semua Dedy Dapatnya Dari Mana Senjata Emang Boleh Boleh Namun Tim Intel Agensi Oh Jadi Bebas Memiliki Senjata Iya Senjatanya Plasma Semua Dedy Oh Iya Jadi Senjata Modern Tahun 3024 Semua 3024 Mesti Seribu Tahun Lagi Sekarang Tahun 2000 Jadi Senjata Impian Oh Benar Ada Tercipta Iya Senjata Impian Tahun 3024 Tapi Udah Dicipta Khusus Buat Abang Iya Enggak Semuanya Juga Maksudnya Semuanya Juga Dapat Plasma Bucuari Plasma Abang Lengkap Dedy Iya Tapi Plasma Abang Itu Gak Pake Peluru Pake Persen Apa Pake Persen Persen Maksudnya Gimana Jadi Ini Reload Itu Gak Pake Tangan Tapi Persen Ngan Isi Sendiri Oh Gitu Iya Keren Kan Dedy Yang Di Game Itu Ngan Sengaja Menciptakan Itu Abang Kebanyakan Nonton Game Tali Iya Menciptain Jadi Tapi Lumayan rumit Loh Dedy Cari Nciptain Pola Pola Petir Nanti Kita Ada Bola Khusus Untuk Dapetin Jadi Ntar Dia Menjelajah Sendiri Nah Kalau Misalkan Ada Petir Langsung Ditangkep Jadi Ada Bola Disini Ada Gini Gini An Ya Tangkep Petir Langsung Ginceng Gitu Tangkep Nah Disini Ada Tabung Jadi Tangkep Cus Gitu Terus Nanti Energi Petir Baru Dikeluarkan Lagi Pasal Nembak Iya Tapi Kita Juga Sebahaya Ada Sedikit Bahayanya Kan Petir Petir Itu Kan Bisa Mengonslet Tegangan Tinggi Tegangan Tinggi Extra High Voltage Iya Nah Jadi Kita Harus Pake Perlengkapan Jadi Khususnya Itu Baja Semua Dedy Kan Kalau Baja Gak Bisa Disamber Itu Petir Bisa Kan Bahan Logam Emang Bisa Tapi Bajanya Itu Berlapis Konduktor Iya Nah Dia Itu Berlapis Dedy Berlapis Sepuluh Jadi Gak Gampang Khusus Yang Masuk Itu Juga Harus Orang Yang Udah Previsional Tuh Buat Senjata Satu Aju Susah Dedy Gitu Dedy Keren Gak Keren Terus Armor Armor Itu Siap Siap Senjata Jadi Menjelajah Menjelajah Di hutan Pake Itu Dedy Hampir Kalau Hewan Buas Gak Langsung Diterkam Terus Dedy Mau tau Gak Hewan Piaran Kita Apa Dedy Apa Gugup Gugup Polisi Semua Dedy Pake Armor Pake Kacamata Semua Terus Gugup Abang Itu Dilengkapi Sama Senjata Kecil Dedy Kayak Pistol Gitu Tapi Fisinya Udah Dimodif Gitu Buat Dogi Jadi Dogi Kalau Gong Gong Gitu Nyerang Jadi Cus Gitu Tapi Kita Dicerita Sedih Di balik Anjing Itu Dedy Kita Pernah Mengirim Satu Anjing Ke Bulan Pake Roket Tapi Sayangnya Satu Gak Bisa Balik Kenapa Karena Terjadi Kerusakan Anjing Itu Bernama Belly Jadi Dia Meninggal Di Atas Sana Terus Sisa Anaknya Di Bawa Itulah Anaknya Dia Jadi Kita Tugaskan Kita Latih Dia Latihnya Sepak Kekerasan Loh Dedy Ya Gak Boleh Emang Harus Keras Anjing Itu Jadi Kita Latih Pada Dia Itu Namanya Bukan Melatih Dengan Kekerasan Melatih Dengan Apa Ya Namanya Kalau Kekerasan Itu Seolah Terjadi Penganiayaan Dengan Keras Itu Maksudnya Dengan Berat Terus Anjing Abang juga Bisa Salam Hormat Dedy Tau Gak Gimana Begini Gitu Hormat Jadi Pake Tangan Gini Oke Udah Sampai Situ Ceritanya Mana Enci Mobil Waduh Waduh Ingat Aja Kami Yaudah Dedy Mau Jogging Sekali Putaran Lagi Baru Nanti Jalan Satu Putaran Lagi Abis Itu Cerita Lagi Abis Itu Pulang Kita Waktunya Limit Papai Ya Guys Ini Saya Kembali Jogging Lagi Satu Putaran Karena Target Saya Memang Total 7 Putaran Walaupun Berolahraga Santai Jogging Bergantian Dengan Jalan Santai Ya Waktu Sudah Pukul Setengah Sepuluh Sehingga Memang Yang Berolahraga Sudah Tidak Banyak Lagi Karena Sudah Banyak Yang Selesai Saya Memang Menargetkan Selesai Nanti Pukul Apa Sekitar 5 10 Menit Lagi Ya Guys Karena Saya Akan Ada Aktifitas Selain Ya Satu Putaran Lagi Berlari Dilanjutkan Dengan Jalan Santai Ya Seperti Sahabat Lihat Tidak Banyak Lagi Yang Beraktifitas Selan Elahraga Sebagian Sudah Istirahat Duduk Santai Bahkan Sebagian besar Sudah pulang Tantai Dan Mobil Yang Parkir Hanya Ya Beberapa Saja Kurang Dari Sepuluh Ya Sahabat Usahakan Menggunakan Waktu Santai Kita Yang Tersedia Untuk Berlari Raga Supaya Ya Tubuh Kita Sehat Tentunya Min Al Tersedia Tersedia Tri WW2 ya sekarang ini kita sudah memasuki bulan kemarau ya ya syukur pada minggu yang lalu kita masih mendapatkan hujan untuk menunjukkan suhu darah karena memang prediksi tahun ini akan terjadi kenaikan suhu yang agak ekstrim jadi kita harus waspada mengatasinya dengan menjaga aktivitas kita terbatas pada siang hari yang terik di luar rumah di luar gedung outdoor maksudnya jadi apapun terjadi perubahan di sekitar kita kita harus mampu beradaptasi dengan baik karena semua makhluk hidup bisa bertahan hidup lebih lama survive jika dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar hidup ini ya saya sebetulnya sangat menikmati olahraga jogging ini ya guys karena memang sudah terbiasa sebelumnya namun pada beberapa bulan terakhir saya lebih cenderung berolahraga renang dan ke depan itu saya akan mengatur beragam olahraga saya antara berenang dan jogging secara apa dengan baik ya mungkin tetap porsi renang lebih banyak ya kira-kira 50 meter lagi saya akan mencapai garis finis sementara bang Matthew sudah asik bermain HP disana karena dia sudah menyelesaikan 3 putaran yang saya targetkan ya ini dia finish 700 meter yang ke 6 bapak ibu yang dikasihi Tuhan terima kasih telah like subscribe dan komen channel youtube ini Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati saya했다